Pasar tablet di Indonesia sekarang ini emang cukup banyak peminatnya Terbukti banyak brand HP berlomba-lomba ikutan merilis produk tablet di Indonesia nih Dari yang biasa kita tahu kan dari dulu yang paling rajin merilis tablet ke pasar Indonesia tuh Ada dari brand Samsung yaitu Samsung Tab atau Samsung Tablet Terus Apple itu seri iPadnya dan ada Huawei Pad Bahkan ada juga nih merek lokal yang masih eksis rilis tablet Contohnya ada merek Advan ya Dan makin kesini banyak brand seperti Xiaomi, Realme, Oppo Yang ikut-ikutan merilis tablet di pasar Indonesia nih Dan khusus yang mau gue bahas kali ini adalah dari pabrikan Xiaomi Tepatnya penerus dari Xiaomi Pad 5 Yang udah hampir 2 tahun lalu loh dirilis di Indonesia Namanya itu Xiaomi Pad 6 Ada 2 varian ya Xiaomi Pad 6 dan Xiaomi Pad 6 Pro Yang dijadwalkan akan diluncurkan di hajatan Xiaomi tanggal 18 April 2023 Bersamaan dengan realisa smartphone Xiaomi 13 Ultra Laporan terbaru mengenai tablet ini yang muncul di laporan Xiaomi UI Mengungkapkan bahwa Xiaomi Pad 6 dan Xiaomi Pad 6 Pro muncul di basis kode Xiaomi beberapa hari yang lalu Menurut beberapa info baru dari beberapa informen dari China Weibo Xiaomi Pad 6 Pro akan memiliki baterai 8600mAh Dengan pengisian daya charging 67W yang sama kayak seri pendahulunya ya Si Xiaomi Pad 5 Pro itu Sedangkan untuk seri Xiaomi Pad 6 diinfokan bakal pakai baterai berkapasitas 8840mAh Dengan pengisian daya charging 33W Xiaomi mengungkapkan bahwa Xiaomi Pad 6 ini akan hadir dengan chipset Snapdragon 870 Kita tahu sebelumnya chipset Snapdragon 870 yang udah emang cukup terbukti Jadi salah satu chipset flagship killer dan udah dipakai di Poco F3 dan Poco F4 nih Kalau chipset ini dimasukin ke dalam tablet yang berlayar besar sih Kebayang kan gimana mantepnya saat main game Udah gitu harganya pasti lumayan terjangkau sih Terus buat layarnya Xiaomi Pad 6 bakal mengusung panel IPS LCD Dengan bentang layar 11 inch dan punya refresh rate yang udah di 120Hz Terus lanjut untuk seri Xiaomi Pad 6 Pro Tablet baru ini kabarnya akan ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Yang emang udah terbukti performanya bukan kaleng-kaleng sih di berbagai merk HP Selain itu Xiaomi Pad 6 Pro udah nggak lagi pakai layar IPS LCD nih Melainkan udah pakai panel AMOLED Dengan refresh rate 120Hz dan resolusinya ada di 1880x2880 Kedua HP ini sama-sama punya 2 kamera di bagian belakang ya Yaitu kamera utama dengan resolusi 50MP dan lensa depth sensor Terus ada juga untuk kamera di layar depannya sebagai kamera selfie Kabarnya Xiaomi Pad 6 Pro akan hadir dengan sistem 4 speaker Dan juga punya dukungan stylus dan keyboardnya Dan juga udah ada penambahan fitur NFC Jadi udah paket lengkap nih yang seri Xiaomi Pad 6 Pro-nya Tapi sayangnya untuk seri Pro-nya ini bakal dijual khusus buat pasar China aja Sedangkan yang dipasarkan untuk dijual secara global itu cuma seri Xiaomi Pad 6 yang regular ya Yaudah kita nantikan aja tanggal 18 April 2023 Sebenernya Xiaomi beberapa bulan lalu juga udah rilis tablet buat pasar Indonesia Tapi dengan nama Redmi sih bukan Xiaomi Tapi emang penjualannya kurang begitu hype Karena emang spek dan harga yang ditawarkan nggak begitu seimbang Sebagai tablet pertama di bawah merek Redmi Redmi Pad namanya itu Hadir dengan layar 90Hz Dengan 4 speaker Dolby Atmos Dan juga menggunakan baterai 8000mAh Dan punya varian RAM 4GB internal 128GB Ada juga RAM 6GB internal 128GB Dan RAM 8GB internal 128GB Redmi Pad itu punya chipset dari Mediatek Helio G99 Terus dari segi desainnya itu Redmi Pad menggunakan layar IPS LCD berukuran 10,61 inch Yang mendukung resolusi Full HD Plus Yaudah patut ditunggu aja nih buat pasar Indonesia Kehadiran Xiaomi Pad 6 series yang sebentar lagi akan dirilis Semoga bisa bawa angin segar buat pasar tablet di Indonesia Yang lagi-lagi Xiaomi emang lagi ngebadu banget Semoga bisa mengangkat lewat Xiaomi Pad 6 series ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!